It's Moji Halo selamat sore Moji Buddy, bagaimana hari Senin ya? Pekerjaan menumpuk atau justru sudah siap-siap pulang dari tempat kerja nih? Untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya, semoga pekerjaan Anda bisa segera tersaikan dengan baik. Bersama saya, Anda Nabi Ometa, dan inilah cerita selesai petang selengkapnya. Dua ruangan di rumah sakit melatih perbaungan di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara ditembaki oleh orang tadi kenal. Beruntung, insiden penembakan ini tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Waspadalah bila berkendara, modus kejahatan begal bersenjata tajam kini kian marah. Hindari tempat-tempat sepi terutama pada malam hari. Satuan Reserse Kriminal Poresta Bus Medan menangkap 3 dari 5 orang begal bersenjata tajam yang mengambil motor milik Pak Sutri di kawasan Jalan Rebus Medan, area Sumatera Utara. Sementara itu, dua begal lain masih dalam pengejaran petugas. Di Duga Bandar Narkoba, seorang pria di Tulang Bawang Lampung diringkus pembeli sabu-sabu dan juga pelaku juga turut diamankan. Menggunakan senjata tajam, sekelompok geng motor di Cerebon, Jawa Barat menyerang pengendara dan warga yang melintas di jalan raya. Akibatnya, satu korban mengalami luka-luka. Pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandegang dan Kota Cilegon, Banten ditangkap petugas. Selain mengamankan 5 unit kendaraan, polisi juga menangkap 2 penada hasil curanmor. Jangan kemana-mana karena Cudeh Sabit Petang akan kembali lagi dengan informasi mengenai ledakan serbuk petasan di Blitar. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Cudeh Sabit Petang. Petasan adalah salah satu permainan yang mungkin banyak disukai masyarakat Indonesia. Berbagai jenis petasan saat ini banyak beredar di pasaran. Namun, petasan juga sangat berbahaya. Berledakan serbuk petasan merusak puluhan rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada minggu malam dan satu orang tewas. Bom ikan atau bondet meledak di lokasi gudang pengolahan ikan asin di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, dua orang terluka. Salah satu korban adalah residivis penyalahgunaan bahan peledak. Lepas dari pengawasan, seorang balita di Jember, Jawa Timur hilang saat berenang di Muara Sungai dekat Pantai Cemara. Diduga, korban tenggelam terseret arus sungai menuju laut. Diduga, akibat bersenggolan, dua pengendara mobil cekcok di Jalan Raya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mengemudi minibus tidak terima kendaraannya di serempet mobil SUV. Cudes Update Petang masih akan kembali dengan informasi kecelakaan helikopter Kapolda Jambi. Tetaplah di Cudes Update. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Akhir pekan kemarin mungkin Anda sempat melihat video yang ramai di sosial media tentang sebuah pendaratan darurat helikopter. Ya, helikopter Ditpol Airut Polda Jambi yang ditumpangi Kapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Jambi mengalami insiden. Sehingga harus mendarat darurat di Kabupaten Kerinci. Diduga, faktor cuaca membuat helikopter yang membawa delapan orang itu akhirnya terpaksa mendarat darurat. Tim SAR telah dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongannya yang mengalami kecelakaan helikopter di hutan Kerinci. Upaya evakuasi dilakukan baik di jalur darat maupun udara. Kita ke informasi selanjutnya. Bupati Mambi Ramo Tengah nonaktif RHP ditangkap KPK di rumah persembunyiannya di kawasan Sentani, Kebupaten Jayapura pada minggu sore. Satusan polisi disiagakan Polda Papua untuk menjaga Mako Brimob mengantisipasi pendukungnya. Mojibadi, masalah kelangkaan minyak goreng sepertinya masih belum berakhir ya. Mungkin Anda masih perlu mencari alternatif jenis masakan untuk meminimalisir penggunaan minyak goreng di rumah Anda. Namun, selain stoknya yang langka, masih ada pedagang di sejumlah daerah yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Perusahaan mobil dinas yang diduga melibatkan oknum anggota Satpol PP di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, begitu menarik perhatian masyarakat luas di Jagadmaya. Oknum itu sengaja menabrakan mobil dinas ke tiang bangunan berulang kali. Setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai duka keluarga WNI yang menjadi korban keempat Turki. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cudes Update Petang bersama saya, Anurabi Ometa. Turut berduka cita sedalam-dalamnya, khususnya untuk keluarga Indonesia yang menjadi korban gempa bumi di Turki. Dukam dalam juga dirasakan orang tua Irma Lestari, salah satu korban tewas akibat bencana gempa bumi yang mengguncang Turki. Satu hari sebelum gempa dasyat di Turki terjadi, Irma sempat menghubungi ibunya dan berjanji akan membuatkan rumah untuk orang tuanya dari hasil kerjanya di Turki. Untuk keluarga negara Indonesia yang saat ini berada di Turki, disarankan agar mengantisipasi adanya gangguan perjalanan atau merujuk kondisi perjalanan terbaru. Dan mematuhi otoritas berwenang. Untuk bantuan kekonsuleran yang memerlukan penanganan segera, dapat menghubungi hotline KBRI Ankara di nomor plus 90 532 135 2298. Dan juga hotline KBRI Istanbul di nomor plus 90 534 453 5611. Atau anggota Satuan Tugas Pelindungan WNI di wilayah masing-masing. Dan juga di informasi berikutnya, pemirsa lebih dari satu bulan banjir merendam Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus Pati, Jawa Tengah. Warga bertahan di atas ranggon yang didirikan di dalam rumah. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur. Air sunger Bengawan, Jero meluap akibat banjir kiriman. Merendam akses jalan penghubung dua kecamatan. Jalan rusak seperti kubangan. Puluhan truk pengangkut kebutuhan pokok terjebak di Jalan Transpapua-Jayapura di Kebupaten Jayawijaya. Kondisi itu sudah terjadi sejak bulan Desember 2022 lalu. Kebakaran menghanguskan sebuah bank di kota Yogyakarta. Dari kejadian ini, tidak ada korban jiwa karena bank tidak beroperasi di akhir pekan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa PDI Perjuangan menanggapi manuver politik relawan Jokomania yang beralih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Aktivis 98 meminta partai politik untuk tidak salah memilih presiden. Judes update petang masih akan kembali dengan informasi serunya acara pekan gembira Ria. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kemayoran dibuat amyar dengan hadirnya pekan gembira Ria. Seperti apa keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda, travel edik wajib menetangi destinasi wisata yang satu ini. Di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada satu tempat rekreasi yang tengah viral. Yaitu Lamping Ciwangi. Meski tempatnya tersembunyi, namun pengunjung dijamin betah dengan suasana alam yang begitu indah dan juga asri. Buat Mojibadi yang suka dengan steak, kita ajak mencicipi kuliner khas negara Perancis. Yaitu Steak Cafe de Paris. Olahan daging sapi panggang berkuah ini memiliki cita rasa yang begitu gurih. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau setobox Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan juga keseruan program-program di Moji. Berakhir sudah rangkaian Cudes Update petang. Semoga beragam informasi yang telah kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anurabi minta pamit, sampai jumpa lagi dalam Cudes Update berikutnya. Hanya di Moji, seru banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.